Anak Sitoka ini diculik ya sama si Alex Nah si Alex ini telpon Sitoka Dia meminta uang tebusan gitu guys Nah disini Sitoka mengiyakan 15 menit kemudian Sitoka datang guys ke tempat si Alex Nah si Alex ini minta uangnya Langsung aja dikasih sama Sitoka Sitoka menyelamatkan anaknya Tiba-tiba si Alex mau membakar rumah tersebut guys Nah disini Sitoka langsung menelpon polisi Tibalah polisi guys dan si Alex ditangkap Sitoka dan si anaknya pun langsung ditolong sama polisi guys Gara-gara adik Sitoka ini guys Dapur mereka pun kebakaran Nah disini ibu angkatnya berusaha menolong mereka berdua guys Saat sudah menolong mereka berdua Kondisi ibu angkat ini kritis guys Langsung Sitoka dengan panik menelpon ambulans Ambulans pun datang guys Satu jam kemudian disini ayahnya pun datang Dan memarahi mereka berdua Tiba-tiba ada dokter yang datang Dia menjelaskan kalau rambut ibu angkat ini harus dibotakin guys Gara-gara kebakaran Sitoka yang sedih melihat itu pun dia punya ide gitu Dia langsung datang ke toko rambut palsu gitu guys Dan dia memilih beberapa rambut palsu untuk ibu angkatnya Saat di rumah mereka berdua sedih guys Si ayahnya pun berusaha menenangkan ibu angkatnya Tiba-tiba ada toka dan adiknya yang datang Dia memberi kado gitu Ternyata isinya rambut palsu guys untuk si ibu angkat ini Sitoka jahil banget guys Disini dia terus-terusan ngerjain adiknya Dia disini itu menyamar menjadi hantu Sampai si adiknya ini takut dong dan dia kabur Tiba-tiba lampu menyala Ternyata itu mamanya toka guys Mamanya toka marahin si toka karena dia usil banget Saat si toka tidur tiba-tiba ada adiknya masuk ke dalam kamar dong Dia disini mau ngerjain toka ganti guys Dia mau mencoret muka toka pakai bolpen gitu Dan dia dengan sengaja menelpon si Andi guys Nah disini si toka dibangunin guys sama si adiknya Adiknya bilang kalau si Andi telepon guys Nah tiba-tiba si Andi melihat muka si toka kaget dan dia pun ketawa guys Si toka pun kaget juga guys karena mukanya penuh dengan bolpen Si toka yang lagi mandi dan keramas dia pakai sampo baru guys Jadi samponya ini itu bikin rambut dia lurus Saat bangun pagi dia pun berkaca guys Dan kaget melihat rambutnya menjadi lurus Dia pun langsung percaya diri Langsung dia telepon si Andi untuk mengajaknya ke kafe Si Andi pun mengiakan dong Disini si toka langsung terganti pakaian dan berdandan guys Nah sesampainya di kafe Si Andi kaget melihat perubahan si toka Dan dia bilang kalau kamu cantik banget Nah tiba-tiba ada cowok yang Salfok melihat kecantikan toka dan sampai menabrak pohon guys Toka, Andi, Sarah, dan Anis tiba-tiba tersambar petir guys Saat mereka bangun mereka menyadari ada tanda di dahi mereka guys Nah si Sarah tiba-tiba mengeluarkan api di tangannya Sedangkan si Anis mengeluarkan tumbuhan Dan si Andi mengeluarkan angin guys Sedangkan si toka mengeluarkan air Sebelum lanjut aku mohon kalian untuk subscribe, like, dan komen ya guys Saat Eka lagi makan tiba-tiba makanannya tumbuh pohon guys Si Eka pun takut guys Dan disini Eka terjatuh Ternyata itu ula dari Sarah dan juga Anis Sudah ditolong sama si Andi dan doka Nah saat si guru ini lagi berjalan membawa nilai ulangan Tiba-tiba Sarah dan Anis ini merebut kertas ulangan tersebut Dan Sarah melihat kalau nilainya itu jelek banget Si Sarah marah guys Dan langsung membakar kertas ulangan tersebut Sampai mengenai tangan gurunya guys Si toka ini lagi sakit gigi guys Nah dokter ini tuh lagi ngecek apa yang sakit Ternyata giginya itu harus dicabut Si toka gak mau dong guys Nah disini mamahnya pun marah Alhasil si toka mau dong giginya dicabut Setelah dicabut giginya pun langsung sembuh Dan pipinya langsung kempes Si toka ini pulang sekolah gak ada yang jemput guys Dia sedih Sedangkan ayahnya sibuk banget guys di kantor Sampai dia ingat waktunya untuk menjemput si toka guys Si toka pun yang sedih Dia pun berjalan sendiri guys Di bawah air hujan Tiba-tiba dia gak melihat kanan kiri Dan ada mobil yang melaju Alhasil si toka ditaprak guys Si ayah yang lihat pun langsung shock guys Langsung dia menelpon ambulans Di rumah sakit tiba-tiba ada dokter yang datang Si dokter menjelaskan kalau otak si toka gak apa-apa Jangan khawatir Tiba-tiba si toka pun bangun guys Dia disini sedih banget Dan langsung ayahnya pun minta maaf ke toka guys Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya